Hai assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radar 05 satu lagi saya akan praktek membuat strobo atau flasher bahannya menggunakan charger bekas ini atas permintaan salah satu dari kalian kayak kita lihat dahulu hasilnya rangkaian ini menggunakan tegangan 3,7 volt sampai 12 volt tergantung kalian nanti akan saya beri tabelnya apa saja yang dirubah saya menggunakan HP L1 watt dan saya rasa strobo ini menggunakan optocoupler lebih fleksibel daripada menggunakan satu transistor jadi saya sangat berterima kasih pada kalian yang telah meminta membuat rangkaian ini akhirnya saya dapat belajar banyak lumayan bukan ini saya buat semua menggunakan komponen bekas charger kecuali HP L tentunya speednya juga dapat kalian atur saya coba matikan penerangannya bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaian lengkapnya seperti ini mudah bukan ini optocouplernya tipe apa saja bisa yang kalian dapatkan saja ini C1 kapasitor elektrolit ini R1 dan ini R2 dan ini lednya dalam percobaan ini saya menggunakan HP L pakai led juga bisa kemudian kecepatan kedipnya tergantung dari besara C1 R1 dan R2 tapi kalian jangan sembarangan menentukan kapasitor dan resistornya dan ini tabel hasil percobaan saya bila kalian menggunakan tegangan input 3,7 volt maka R1 yang digunakan harus satu kilo ohm R2 yang digunakan bisa antara 100 ohm sampai 330 ohm kemudian C1 bisa kalian gunakan antara 33 mikro sampai 10 ribu mikro farad lalu bila kalian menggunakan tegangan input 12 volt nilai R1 bisa kalian gunakan antara 3 kilo sampai 5 kilo saya sarankan 3 kilo saja R2 nya antara 100 sampai 330 ohm dan kapasitornya sama antara 33 mikro sampai 10 ribu mikro farad oke dalam percobaan ini saya akan coba dengan VIN 12 volt yang saya dapat dari charger bekas R1 nya saya dapat R12 K2 R2 nya 270 ohm dan kapasitornya 470 mikro farad 470 mikro farad seperti ini yang saya dapat kapasitor 470 mikro farad lalu LED tapi tidak saya gunakan saya gunakan APR1 Watt saja kemudian optocoppler R12 K2 R2 270 ohm oke pertama cara penyelderan ya positif kapasitor kalian solder ke pin 1 opto dan negatif kapasitor ke pin 3 opto hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini ini pin 1 positif kapasitor dan pin 3 negatif kapasitor lalu R12 270 ohm saya solder ke pin 2 dan kapasitor kemudian saya tekuk ke atas dulu pin 4 untuk ke negatif HPL dan saya solder negatif HPL ke pin 4 kemudian R12 K2 saya solder ke pin 1 opto lalu ujung satunya ke HPL positif lalu saya beri kabel negatif pada pin 2 dan kabel positif pada gabungan HPL positif dan R1 selesai mudah bukan ingat sebelum mencoba biasakan recek dahulu sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh